Terima kasih telah menonton Karena setiap diri kita Ini membawa ruh suci dari Allah Dan kita tidak boleh menghina ciptaan Allah Karena saat Allah menciptakan kita Allah menciptakan kita dengan terhormat Allah sudah muliakan Bani Adam Jadi kita tidak boleh Mencelah pribadinya Siapapun itu Tapi perbuatannya kita boleh tidak setuju Perbuatannya kita boleh Tidak setuju Tapi pribadinya Kita harus jaga kehormatannya Karena dia diciptakan Membawa ruh suci Allah Nah Kalau kemudian Ada kawan kita Yang tingkah lakunya ngeselin Dia rajanya gosok Semua barang hilang kalau ada dia Tapi kita boleh benci Dengan perbuatannya Tapi tidak boleh benci dengan pribadinya Jadi kalau besok-besok Dia berubah jadi orang baik Kita akan terima dia Karena perbuatannya sudah jadi baik Tapi kalau kita membenci pribadinya Meskipun besok-besok dia jadi orang baik Kita tetap tidak akan percaya sama dia Nah ini prinsip umum dulu Berlaku ke semua orang Koruptor Kita tidak suka dengan perbuatan korupsinya Tapi pribadinya Dia selaku muslim Apakah kita bisa bilang Gara-gara dia korupsi perbuatannya Maka semua pahalanya hangus semua Maka kita akan bilang dia pasti neraka Tidak tahu kita Jangan-jangan Kita yang justru nanti masuk neraka Na'udzubillah Kita tidak tahu Nah karena itu Dengan prinsip yang sama seperti itu Secara pribadi Kita boleh tidak setuju Dengan orang-orang yang punya Orientasi seksual berbeda tadi Tapi kita tetap harus berbuat baik pada dia Pribadinya Bukannya dijauhi Tetap kita berteman dengan baik Saya punya profesor Dimones Kolega saya Yang terang-terangan Punya anak Padahal dia gay Dia jadi Dia bilang Dia cowok ya Dia selalu bilang Nadir katanya Saya mau mengenalkan My husband Loh kok my husband Padahal dia cowok gitu Bukan my wife gitu Dan ini anak kami gitu Apas kemudian saya kepo Saya bilang Kok bisa punya anak Gimana caranya Dia baik sama saya Kok saya tidak punya alasan Membenci pribadi dia Dia gak pernah ngutang sama saya Terus gak balikin Gak pernah Dia gak pernah Menggibahi saya di belakang Dia gak pernah Memfitnah saya Dia orang baik Tapi ada perbuatannya Yang tidak saya setujui Anaknya pun baik Anaknya ketemu saya juga ramah Tapi dibawa ke kampus Terus apa begitu Bapaknya meleng Saya sentil kupingnya Anaknya gitu Itu gak mungkin Ada juga kemudian Kolega saya Yang lesbian Profesor terkenal Dunia Ruangannya Dua ruangan Di samping saya tetangga Sering ketemu di koridor Sangat baik Terus apa kalau ketemu di koridor Itu saya menghindar Kan gak mungkin Saya tidak mengganggu dia Dia tidak mengganggu saya Kenapa saya harus membenci dia Tapi bahwa Perbuatan dia Tidak saya setujui Ya itu hak saya pribadi Nah saya kira Ini yang harus jadi pegangan kita Karena kalau tidak begitu Menghormati Mereka sebagai manusia Bukan berarti kita Menyetujui perbuatan mereka Terus dimana Ada unsur dakwah Ya tentu Kalau memang kita punya kapasitas Mendakwahi Dalam bidang itu Artinya apa Kita punya bahan Secara medis Secara psikologi Seperti apa Ya silahkan Diajak ngobrol Bil hikmah Silahkan Tapi ini rasanya Mau duduk bareng aja Udah gak mau Gimana kita mau mendakwahi mereka Terus kemudian nanti Agama lain yang mendakwahi mereka Kita marah Nah ini jadi problem Nah karena itu jawaban saya Secara umum ya Tapi kira-kira bisa dipahami Perbedaan itu tadi Dua itu Jadi jangan dipelintir Seolah-olah saya Melegitimasi LGBT Enggak Tapi Mereka tidak boleh Didiskriminasi Tidak boleh digibahi Difitnah Dibuli Dibuli Karena mereka pribadi Manusia terhormat Mereka berdosa Atau tidak Ya itu urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Saya tidak punya hak Menghakimi Saya hanya punya hak Membatin Bahwa saya gak setuju Ya seperti kayak gitu Kira-kira Oke Kayaknya Selamat menikmati